Saat ini, mari kita lihat 5 orang yang mengaku datang dari masa depan. Pertama! Pada tahun 2006, Pia Swedeni, Hakan Ofis, mengaku secara tidak sengaja pergi ke tahun 2046 melalui wastafel dapurnya. Awalnya, dia hanya mencoba untuk memperbaiki masalah di bawah wastafelnya. Ketika dia masuk ke lemari di bawah wastafel, dia tidak dapat menemukan akhir dari jalan. Seperti filmannya, dia berjalan dan terus berjalan, dan akhirnya dia mencapai akhir dari jalan itu. Disanalah dia di tahun 2046, dan dia bertemu dengan dirinya yang lebih tua, berusia sekitar 70 tahun. Dia membawa handphone bersamanya, dan merekam cukikan pendek dari keduanya yang bersenyum dan saling berpelukan. Dan saling menunjukkan tatu identik yang mereka memiliki di leman tangan mereka. Kedua! Pada tahun 2003, seorang pria bernama Andrew Carlson ditampak FBI atas permintaan dari CQVP and Exchange Commission karena berhasil menang bermain di pasar saham. Bayangkan, hanya selama perlode 2 minggu, dari investasi $800, menghasilkan $350 juta dengan melakukan 126 perdagangan saham. Di dalam proses interogasi selama 4 jam, pria dengan umur 44 tahun ini, mengaku dia sebenarnya melakukan penjelajah waktu dari tahun 2256. Itulah caranya dia tahu saham mana yang akan berkinerja terbaik. Dia menawarkan untuk memberitahu para penyelidik hal-hal seperti keberadaan usama binogen dan obat untuk ads, dengan imbalan hukuman yang lebih ringan dan diizinkan untuk kembali ke waktunya. Dia menolak untuk memberitahu penyelidik mengenai lokasi atau cara kerja musim waktunya. Seorang pria misterius menyerinkan uang jaminannya, Carlson dibebaskan dan hilang seperti di tawang bumi. Beberapa orang menanyakan keberadaan Carlson, namun pihak FBI menolak untuk berkomentar mengenai hal tersebut. Padahal, situs berita resmi Weekly Whatness pada 25 Februari 2003 menulis artikel tentang Carlson. Namun tetap saja FBI menyangka bahwa menangkap Carlson. Bahkan mereka mengatakan tidak mengetahui siapa pria itu. Lebih gak? Pada tahun 2000, seseorang yang menyebut dirinya John Tyler mengumumkan di forum online bahwa dia adalah seorang tentara Amerika dari tahun 2036 sedang dalam misi milita. Dia mengatakan bahwa pemerintah menyirimnya kembali ke tahun 1976 untuk mendapatkan komputer IBM yang mereka perlukan untuk menggibuk atau memperbaiki komputer di masa depan. Dia melakukan perhentian di tahun 2000 karena alasan pribadi dan memutuskan untuk membiarkan orang-orang mengetahui rahasia menyebani masa depan. Dia mengatakan beberapa prediksi yang benar. Seperti Korea Utara mengembangkan loket, komputer IBM memiliki fungsi rahasia. Dia juga meninggalkan sebuah gambar skema rinci dari mesin waktu. Beberapa prediksi yang salah, dia mengatakan akan ada perang saudara kembali Amerika pada tahun 2018. Dan perang dunia ketiga akan terjadi pada 2015. Tapi dia juga mengatakan bahwa garis waktu dapat berubah atau diubah. Apa mungkin ini menjadi alasan semua prediksi yang salah itu tidak terjadi? Ceritanya telah diceritakan kembali di berbagai situs web, bahkan dalam novel visual atau anime Jepang. Di tahun 2018, Michael Felix mengaku lahir pada tahun 2043, datang dari tahun 2075. Dia salah satu penjelajah waktu yang mengaku mengenal John Taylor. Dia mengklaim dia dipilih oleh Departemen Pemerintah Masa Depan yang disebut Seksyen 18. Dia adalah bagian dari beberapa misi rahasia di mana dia melakukan perjalanan melintasi waktu. Dia kemudian dibawa ke ruang rahasia yang berisi mesin waktu yang berbentuk benda bulat berukuran 8 kaki. Dia selanjutnya menjelaskan bahwa yang biasanya kita anggap sebagai UFO bukanlah pesawat luar angkasa. Tapi itu adalah mesin waktu yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Selain itu, dia juga mengaku bahwa serangan teror 11 September 2001 atau 9-11 merupakan sebuah plot yang dilakukan oleh penjelajah waktu lainnya. Tujuannya demi menyatukan bangsa dan menjaga perang saudara. Oh, oh, apa ini ada hubungannya dengan garis waktu yang dapat diubah menurut John Taylor. Dia kembali mengatakan bahwa Perang Dunia III akan dimulai pada tahun 2020 dan berlangsung selama 3 tahun. Hmm, sepertinya kembali garis waktu diubah. Mungkin kali ya. Kelima Pada 23 April 2006, seorang pemuda mengenakan pakaian ambih serta membawa sebuah kamera ambih berjalan-jalan menelusuri kota Kiev, Ukraina. Kehadirannya sompak menarik perhatian para pejalan kaki setempat serta polisi yang sedang bertugas. Polisi memintanya untuk menidentifikasikan dirinya, yaitu menunjukkan identitas resmi dari jaman Uni Soviet tahun 1950. Namanya Sergei Kono Maenko. Polisi beranggapan bahwa dia gila dan membawa dia ke klinik kejiwaan. Di sana, Dr. Pablo Kuchikov melakukan serangkaian pemeriksaan. Sergei memperkenalkan dirinya ke dokter bahwa dia lahir di kota Kiev pada tanggal 16 Juni 1932 dan saat itu dia berumur 25 tahun. Dokter menanyainya bagaimana dia muncul di tahun 2006. Sergei menjelaskan bahwa siang hari ketika dirinya sedang ingin berjalan-jalan di kota, dia melihat sebuah benda aneh berbentuk seperti lonceng, terbang dengan cara yang aneh. Dia merasa lebih baik mengambil foto kemudian melihatnya dan mencari tahu apa benda aneh itu. Setelah mengambil foto, tiba-tiba saja dia berada di tahun 2006. Ia menunjukkan beberapa bukti foto yang berhasil ia abadikan di kamera tuanya. Dr. Pablo mengalami kesulitan dalam memungkap foto-foto tersebut karena kamera yang digunakan pasiennya terlalu tua. Ia kemudian mengundang suara pakar fotografi, Fadim Posner. Tanggal 25 April 2006, Fadim berhasil mencipta gulungan foto-foto tersebut. Ia memperlihatkan gambar-gambar kotak Kiev pada dekade 1950-an. Foto seorang wanita berusia sekitar 25 tahun. Dia adalah tunamanya, bernama Valentina Kulis. Gambar-gambar lainnya di mana Sergei berada dengan menggunakan balutan pakaian yang sama. Yang paling menarik, sebuah foto yang memperlihatkan benda menyerupai UFO, seperti yang sudah dijelaskan oleh Sergei sebelumnya. Di hari yang sama, setelah Dr. Pablo kembali memeriksanya, Sergei pergi ke kamarnya. Kamera kamar antri ini menangkap momen ketika dia memasuki ruang kamarnya. Entah bagaimana, Sergei menjelang begitu saja. Kamera tidak pernah menangkap momen dia pergi, dan satu-satunya jalan keluar selalu diawasi. Jenjela di dalam kamar memiliki cerusi, dan secara tidak mungkin tidak dapat menarikan diri tanpa diawasi. Polisi kemudian menelusuri Sergei dengan mencari tunangannya. Mereka berhasil menemukan gadis di foto itu. Pada tahun 2006, dia sudah berumur 74 tahun. Polisi menanyakannya mengenai Sergei. Valentina menunjukkan beberapa foto Sergei. Salah satunya adalah foto Sergei berada di masa depan, yaitu tahun 2050. Ketika dibandingkan dengan foto yang diambil tahun 2006, dua foto yang sama-sama di kias. Secara kasar mata, terlihat ada perbedaan. Di foto tahun 2050, terlihat banyak gedung-gedung pencakar suami. Polisi kemudian lebih menyelidiki Sergei, dan mereka membenarkan bahwa memang benar. Pada era Unisofir, pria ini benar-benar ada. Dan dia dinyatakan menghilang pada tahun 1960. Selain itu, ternyata di badan asyik milik Ukraina, tersimpan file wawancara Sergei bersama salah satu stasiun TV Ukraina dan Taiwan pada tahun 1970-an. Isinya kurang lebih, ia membawa kabar dari masa depan. Dan menjelaskan bahwa di masa depan, hampir setiap orang akan memiliki ponsel. Ia juga sempat menjelaskan tentang teknologi microwave yang belum ada pada saat itu. Kira-kira UFO yang dilihat Sergei? Apa samalah dengan mesin waktu dari penjelasan Michael Philip? Terima kasih telah mampir. Jangan lupa subscribe untuk info menarik lainnya. Bye!